Selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini kembali lagi dalam program Morning Call dari Departemen Pelkes GPIB bersama saya Pendeta Revensia Sosialisa, Pendeta Jemaat yang kini melayani di GPIB Jemaat Betes Damarau, Kalimantan Barat, khususnya di wilayah pelayanan pos pelkes Anugrah Desa Selimantan Jaya dan sekitarnya. Saudaraku sebelum menjalani aktivitas hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapak di surga, pagi ini sebelum kami menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah rohmu yang kudus menolong kami, agar kami dituntun untuk memahami kehendak Bapak. Dan kemudian kami semua didorong untuk melakukan kehendak Bapak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pagi ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 1-7 yang berkata demikian. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menulis surat ini kepada Jemaat Galatia untuk meluruskan beberapa hal yang menjadi perdebatan di antara mereka. Dan perdebatan-perdebatan ini agaknya membuat kehidupan persekutuan menjadi tidak damai sejahtera. Kita tahu bersama bahwa Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi percaya dan menyatu sebagai Jemaat Kristen. Salah satu pertanyaan yang timbul dan menjadi perdebatan di antara mereka adalah, Siapakah ahli waris kerajaan Allah? Apakah mereka yang berasal dari keturunan Abraham, yang menerima warisan hukum Taurat dari Musa dan kemudian melakukan ketentuan Taurat itu demi mendapat tempat istimewa di dalam kerajaan Allah? Ataukah mereka yang menaruh iman percayanya di dalam Yesus Kristus? Nah pertanyaan ini rupanya agak mengusik iman percaya orang-orang non-Yahudi yang dilayani oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya melalui surat ini, Paulus kembali hendak menegaskan bahwa Kehadiran Yesus di tengah dunia adalah bukti nyata Allah mau mendekat kepada manusia, sehingga manusia menerima keselamatan dari Allah dan mewarisi kasih Allah. Bahkan kehadiran Yesus itu memungkinkan manusia untuk menyapa Allah dengan sapaan yang begitu akrab, yakni Bapak. Ini adalah kabar baik bagi setiap orang percaya, Baik bagi orang Yahudi maupun juga bagi orang-orang non-Yahudi tanpa terkecuali. Bahwa Allah mengangkat setiap orang percaya menjadi anaknya dan menjadikan mereka sebagai ahli waris kerajaannya. Nah sebagai anak-anak Allah, orang percaya tidak lagi membiarkan hidupnya dikungkung oleh ketentuan Taurat atau bahkan oleh roh-roh dunia. Sebaliknya mereka memberikan hidupnya dirajai oleh Allah. Dan bahwa setiap orang yang memberikan hidupnya dirajai oleh Allah, akan menjalani kehidupannya di bawah kehendak Allah. Akan tetapi bagaimana seseorang dapat mengetahui kehendak Allah, memahami isi hati Allah, kalau ia tidak membangun kedekatan dengannya. Iman kepada Yesus memberikan kemerdekaan kepada setiap orang percaya untuk membangun hubungan yang akrab dengan Sang Bapak. Dan dari hubungan yang akrab itu, Bapak menaruh roh kudusnya ke dalam hati anak-anaknya untuk melakukan kebaikan dan memberikan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Singkatnya, roh kudus ini menolong kita sebagai orang-orang percaya untuk melakukan kehendak Bapak. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Pospelkes Anugrah Selimatan Jaya adalah jemaat pertama yang Tuhan percayakan kepada saya untuk dilayani. Dan Pospelkes ini memiliki empat area pelayanan dengan total keseluruhan warga jemaat mencakup tujuh puluhan kakak. Empat area pelayanan ini antara lain SP8 di Desa Selimatan Jaya, SP6 di Desa Sukaraja, dan dua sektor lainnya yakni sektor Belangiran dan sektor BGA Kerandi. Dua sektor ini tersebar di wilayah dua perusahaan sawit yang cukup luas, dan letaknya pun cukup jauh dari gereja dan pastori yang ada di Desa Selimatan Jaya. Selama masa pandemi ini, perusahaan memiliki aturan yang ketat. Mereka tidak mengizinkan orang keluar masuk. Itulah sebabnya saya belum dapat berkunjung ke sana. Namun demikian, kami para presbiter tetap berupaya membagi tata ibadah minggu dan tata ibadah lainnya, bahkan renungan, melalui WhatsApp. Itu pun kami harus mencari sinyal internet ke spot-spot tertentu yang ada di dalam kebun sawit. Tapi itu semua tidak mengurangi sukacita untuk terus saling menyapa dan mengajak umat untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Saat-saat ini, kita memang belum dapat bersalaman dan bergandengan tangan satu dengan yang lain. Tapi itu tidak mengerdilkan iman kita selama kita terus saling menjaga dan mendoakan. Untuk di Desa Selimatan Jaya dan di Desa Sukaraja, kami presbiter membagi tugas berkunjung dan berdoa di rumah-rumah jemaat pada hari Rabu dan Sabtu. Dan tentunya dengan tetap menjaga jarak aman. Hanya ini yang dapat kami lakukan di tengah berbagai keterbatasan yang ada agar pelayanan dan kesaksian tetap berjalan dan agar iman kita semua tetap terbangun. Di bulan Pelkes GPIB ini, kami juga mengingat di tahun 2019 yang lalu menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh di bulan Juni, Pos Pelkes Anugerah Selimatan Jaya melakukan pelayanan dan kesaksian dalam bentuk membagikan sembako kepada warga desa yang kurang mampu dan beragama Islam. Dan tahun ini kami membagikan masker dan hand sanitizer bagi warga jemaat dan warga desa. Saya percaya bahwa tindakan berbagai ini sedang dan akan terus dikerjakan oleh kita semua sebagai bentuk pelayanan dan kesaksian gereja dimanapun kita berada. Dan dari kegiatan ini saya dan jemaat belajar bahwa kebaikan dibagikan semata-mata bukan karena itu merupakan kewajiban sosial semata atau bukan karena kita mau menunjukkan eksistensi diri sebagai gereja. Akan tetapi karena itu merupakan tindakan iman kita sebagai anak-anak Allah yang melakukan kehendak Bapaknya. Karena kita yakin dimanapun kasih dibagikan dan dalam bentuk apapun itu dan itu ditaburkan dengan tulus disitulah kerajaan Allah sudah hadir. Biarlah kita tidak hanya menjadi orang-orang yang mewarisi kasih Allah tapi juga mau mewariskan kasih Allah itu bagi sesama kita termasuk alam ciptaan yang sedang menderita bersama-sama dengan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan di era new normal ini kita dipacu untuk kembali beradaptasi dan proses adaptasi tidak pernah mudah. Butuh kerelaan untuk mau belajar dan terus melatih diri dan butuh ketekunan untuk mau terus berjuang dan bertahan. Dan kita yakin bahwa bersama Tuhan kita bisa melewati semua ini, melewati masa-masa sukar ini. Selamat menjalani hari ini saudaraku, selamat mewariskan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu yang telah kami dengarkan saat ini. Firmanmu telah mengajarkan kami agar sebagai anak-anakmu kami perlu membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan biarlah sebagai ahli-ahli waris kerajaanmu, kami pun mau mewariskan kasih dan kebaikan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Hari ini akan kembali kami jalani, karena itu kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktifitas saudaraku. Salam sehat dari Kalimantan Barat. Tuhan menjagamu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.